Pemirsa Kezana Agar doa lekas terkabul, banyak orang yang beranggapan bahwa doa harus dipanjatkan dalam bentuk permintaan yang spesifik dan detail. Bahkan kini para trainer dan motivator pun turut menganjurkan para audiensnya untuk meminta hal yang spesifik ketika berdoa pada Allah. Misalnya jika kita ingin menjadi kaya, maka kita harus meminta kepada Allah secara spesifik dan dilakukan terus menerus. Ingin memiliki kekayaan apa saja, kapan targetnya, di mana, dengan cara apa, untuk apa, dan bagaimana pertubuhan kekayaannya pada tiap interval waktunya, dan seterusnya. Para motivator mengaitkan doa spesifik dengan hukum Law of Attraction, yaitu keyakinan bahwa manusia dapat mengubah kehidupannya hanya dengan memikirkan apa-apa yang dia inginkan. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa tidak semua yang kita inginkan berakibat baik bagi kita. Sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk, ternyata pada hakikatnya membawa kebaikan bagi kita, sebagaimana difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, hal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 Ada sebuah kisah sebagai ilustrasi yang digambarkan ulama tentang cara Allah mengabulkan doa. Ada seorang ahli ibadah yang berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai dua potong roti setiap hari, tanpa harus bekerja, sehingga ia dapat dengan tekun dan khusyuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bayangannya, jika tak berpayah kerja mengejar dunia, ibadahnya akan lebih terjaga. Maka Allah pun mengabulkan doanya dengan cara yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba ia ditimpa fitnah dahsyat yang membuat dirinya masuk penjara. Subhanallah. Di penjara, sang ahli ibadah ini mendapat jatah makanan dalam sehari dua potong roti. Satu diberikan di waktu pagi dan sepotong lagi diberikankan di waktu petang. Ia dapatkan roti itu tanpa harus bekerja. Hal ini sesuai dengan isi doanya. Di penjara itu pun ia memiliki banyak waktu luang untuk beribah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dilakukan sang ahli ibadah ini? Dia justru sibuk meratapi nasibnya. Baginya, masuk penjara begitu menyakitkan dan penuh duka. Ia tak sadar bahwa masuk penjara adalah bagian dari terkabulnya doa yang dipanjatkannya sepenuh hati dahulu. Lestafanya itu justru menghalanginya untuk insyaf dan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita akan pentingnya berhati-hati dalam berdoa. Kita memang tidak dilarang untuk meminta apapun secara spesifik, sedetil-detilnya, dengan ucapan dan bahasa manapun. Tetapi doa yang baik tetap ada adabnya. Sebab itulah mengapa Rasulullah s.a.w. menganjurkan kita untuk berdoa dengan lafal yang singkat dan padat, tapi mengandung makna yang luas. Menggunakan susunan kata yang paling sederhana, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam sunan Abi Dawud dan musnad Imam Ahmad dari Aisyah r.a. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Hadith Riwayat Abu Daud Ahmad dan Al-Hakim Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari kisah ini adalah, Allah lebih tahu dibandingkan kita tentang apa yang terbaik bagi kita. Maka jika kita meminta yang terbaik pada Allah, semoga Allah bimbing kita juga agar mampu menghadapi segala konsekuensi dari terkabulnya suatu doa.